Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Pemirsa melanggar aturan PPKM Darurat, polisi membubarkan warga yang sedang asik makan di warung bakso dan berkumpul di kedai kopi. Padahal di masa PPKM Darurat, Wali Kota Medan sudah mengeluarkan surat edaran untuk rumah makan tidak menyediakan layanan makan di tempat. Mengetahui kedatangan petugas tim gabungan dari Polsek Medan Timur dan Kecamatan, satu persatu pelanggan bakso di Jalan Mustafa bergegas meninggalkan lokasi. Di hari ketiga pemberlakuan PPKM Darurat di Kota Medan, petugas masih menemukan warga yang melanggar aturan PPKM. Salah satunya dengan tetap menyediakan layanan makan di tempat. Petugas langsung membubarkan pengunjung warung bakso dan memberikan teguran kepada pemilik usaha. Namun mulai tanggal 15 Juli 2021, pemerintah langsung melakukan penindakan terhadap pelanggar. Tak hanya itu, petugas juga membubarkan sejumlah warga yang berkurumun di kedai kopi tanpa memperdulikan protokol kesehatan dan mengabaikan PPKM Darurat. Kita arahkan juga Pak, dibubarkan. Sementara itu, pemilik usaha warung bakso mengaku belum mendapat surat edaran wali kota Medan. Padahal petugas gabungan selama tiga hari rutin melakukan sosialisasi. Petugas kembali mengingatkan pemilik warung untuk menjalankan PPKM Darurat bila tidak ingin menerima sanksi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.